selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian yang menonton video ini balik lagi di channel youtube aku oke, pada episode kali ini aku akan mereview atau membahas tentang HP dari luar negeri yaitu HP dari Jepang sering seperti ini HP yang akan aku review kali ini adalah HP tipe flip HP dari Jepang tipe flip HP kuno HP keluaran sebelum tahun 2010 ini adalah HP dari operaton Vodafone HP ini adalah HP dari Toshiba seri Vodafone 803T ini adalah HP yang unik oke, daripada kelamaan langsung aja cek video ini tapi sebelum itu silahkan kalian klik subscribe terlebih dahulu biar afdol dan jangan lupa kasih like supaya kalian suka video ini tapi yang penting adalah subscribe ya karena subscribe adalah bentuk support kalian buat aku sehingga aku bisa bikin video yang lebih banyak lagi dan langsung aja daripada kelamaan check this out halo guys, balik lagi di channel youtube aku hari ini kita akan mereview HP Jepang HP bekas Jepang HP yang pernah dipakai di Jepang yaitu HP Vodafone tipe B03T Vodafone B03T jadi keluaran dari Toshiba oke bentuk hari ini kita akan mereview HP yang aku beli dari seorang yang pernah bekerja di Jepang jadi karena di Indonesia gak bisa dipakai akhirnya aku beli nah ini adalah HP Vodafone bentuknya flip kalau kalian sering melihat anime HP waktu jaman itu modelnya flip semua HP yang bisa dibuka dan tutup nah seperti ini kondisi fisiknya cukup bagus dan mungil ukurannya cuma seberapa inci nih cuma segunggam ini tapi ternyata kalau dibuka bisa panjang banget nah di bagian muka ada layar layar sekundernya disini ada 4 tombol ini yang digunakan untuk memutar musik disini ada indikator lampu bagian belakangnya ada kamera kamera berapa megapiksel ini wah gak ada tulisannya ada speaker ada flashnya juga di sebelah sisi kanan ada tombol kamera ya ini ada ciri khas dari HP Jepang di bagian bagian kanannya ada kameranya dan ada micro mini HD ada Tom ini mini HD ini lah kita nyalakan tapi sebelumnya itu di bagian dalam ada layar speaker disini ada Toshiba dan ada nama operator Vodafone disini ada tombol biasa dan ini ada Tom huruf kana hiragana disini ada apa ini lagi ada untuk tombol shortcut dan ini ada tombol navigatornya kita nyalakan dulu sudah oh sudah nyala seperti ini pembacaan tapi sayangnya HP ini masih terkunci jadi harus menggunakan hyper sim seperti video aku sebelumnya tentang HP Jepang harus menggunakan hyper sim nah disini gak bisa dipakai masih terkunci nah dan harus dibuka dengan hyper sim ketika ini layar ditutup disini muncul tulisan nah layar background kedua muncul jadi disini masih monochrome layar sekundernya kalau dibuka disini nyala dan disini mati kalau ditutup ini nyala lagi Vodafone HP Vodafone ini ini pengalaman aku pakai HP ini jaringannya bisa 3G bisa GSM karena ada beberapa tipe HP di Jepang itu yang hanya menggunakan jaringan 3G padahal di beberapa di Indonesia masih belum ada yang 3G pada waktu itu jadi gak bisa dipakai tapi HP ini bisa dipakai dalam kondisi 3G maupun 8G atau GSM aja untuk kelebihan dari HP ini pengalaman yang pernah aku alami ini adalah HP ini unik bentuknya dari stylenya udah mirip seperti di film-film anime atau film-film drama Jepang yang HPnya flip kayak gini pada waktu itu kalau zaman sekarang HPnya udah Android semua dan iPhone ini dari kamera juga bagus tapi dari ini layarnya sudah berwarna tapi masih gak begitu bagus sih gak malum lah kekurangannya dari HP ini adalah dia apa ya karena dia memakai hyper sim dia sinyalnya kurang begitu kuat dan karena frekuensi juga frekuensinya gak cocok dengan Indonesia sehingga ketika dia HP ini dibawa ke gedung yang tertutup maka sinyalnya akan hilang ya itu kekurangannya nah dan dari segi performanya ya kayak HP-HP biasanya biasanya sih aku review HP ini karena bentuknya unik dan sebagai pengetahuan kalian aja kalau gak selamanya HP dari Jepang itu jelek oke mungkin cukup ini aja review dari aku jangan lupa klik subscribe ya tunggu video aku selanjutnya aku isu brata maubah bye selamat menikmati selamat menikmati